Baik, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan pertemuan yang kedua Mengenai bab bioteknologi pada semester 2 ini Perlu diketahui bahwa bab bioteknologi ini adalah bab terakhir di kelas 12 Khususnya di semester 2 ini Kemarin kita sudah membuat satu pertemuan tentang bioteknologi ini Yaitu mengenai bioteknologi konvensional Nah, hari ini kita akan mencoba melanjutkannya Kita akan mencoba melanjutkannya ke materi yang ada di dalam bioteknologi Yaitu adalah saingan dari bioteknologi konvensional Atau bandingan dari bioteknologi konvensional Yaitu bioteknologi modern Baik, di pertemuan kedua ini kita akan konsentrasikan materinya pada bioteknologi modern Sehingga kita bisa membedakan Mana yang menjadi bioteknologi konvensional Atau keunggulannya Mana yang nanti keunggulan dari bioteknologi modern Baik Kita masuk ke bioteknologi modern Oke Berbicara konsep yang kedua Yaitu bioteknologi modern Maka kita akan jauh berbeda ketika pembahasannya dibandingkan dengan bioteknologi konvensional Yang perlu diketahui bahwa ketika berbicara bioteknologi modern Maka umumnya dilakukan dengan menggunakan peralatan yang lebih canggih Jika dibandingkan dengan bioteknologi konvensional Ini yang menjadi pembeda Yang pertama bahwa bioteknologi modern Dia menggunakan peralatan yang lebih canggih Nah, yang kedua yang menjadi pembeda adalah Diproduksi dalam jumlah besar Dan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah yang lebih rumit Dibandingkan dengan bioteknologi konvensional Seperti itu Terus yang ketiga Menggunakan biologi molekuler Nah, ini sudah menggunakan Biologi, kajian-kajian biologi molekuler Dan sel Untuk menghasilkan produk Yang tentunya yang berguna bagi manusia Hanya kajian molekuler ini berarti kajiannya lebih tinggi Kajiannya lebih rumit Dibandingkan dengan kajian-kajian pada bioteknologi konvensional Nah, sekarang bioteknologi modern ini Penerapannya itu dia berdasarkan pada rekayasa genetik Dan rekayasa biokimia Nah, ini yang menjadi dasar bahwa Bioteknologi modern ini lebih rumit Nah, sebab sudah ke aplikasi-aplikasi rekayasa genetik Juga rekayasa biokimia Yang tentunya tidak diterapkan pada bioteknologi konvensional Gitu Lalu, ketika memiliki kelebihan Maka ada ciri yang utama Yang memang khasnya bioteknologi modern Yang pertama adalah mulai berkembang sejak ditemukannya DNA Jadi, kalau bioteknologi konvensional itu dari dulu memang telah dilaksanakan Nah, bioteknologi modern ini memang baru-baru ini Kapan? Ketika sejak molekul DNA ini benar-benar teridentifikasi Nah, yang kedua Mikroorganisme atau organisme yang digunakan Dengan tujuan untuk memperbaiki Atau meningkatkan kinerja genetik Suatu organisme yang berguna bagi manusia tentunya Jadi, mikroorganisme atau organisme yang terlibat di dalam bioteknologi modern ini Dia punya tujuan utama Apa? Dia perannya itu bisa untuk memperbaiki Atau meningkatkan kinerja genetik Pada siapa? Yang ada pada organisme yang akan dimanfaatkan oleh manusia Yang ketiga Peralatan-peralatan yang digunakan tentu ini lebih modern Dibandingkan dengan peralatan-peralatan yang dipakai pada bioteknologi konvensional Dan yang terakhir Pemanfaatan mikroorganisme ini Dia menggunakan teknologi yang modern Jadi, tidak sederhana Kalau kemarin itu misalkan Bioteknologi konvensional Menggunakan jamur Misalkan dalam pembuatan tempe Maka, kedelai yang sudah direbus Coba ditaburi saja Digabungkan dengan jamurnya Lalu, misalkan disimpan di daun pisang Atau di plastik Lalu dibiarkan Cuma seperti itu Tetapi, pemanfaatan mikroorganisme Yang dilibatkan pada bioteknologi modern itu Dia tidak sederhana Jadi, menggunakan teknologi-teknologi yang modern Yang jauh berbeda dengan bioteknologi konvensional tentunya Baik Nah, kajian-kajian di bioteknologi modern ini Nanti banyak kajiannya Yang pertama, nanti kita akan membahas pada Penerapan di rekayasa genetik Atau cangkok gen Yang kedua, nanti kita akan membahasnya pada Bagaimana pembentukan pada antibody Yang salah satunya adalah pembentukan antibody monoklonal Terus, yang ketiga Nanti kita akan mencoba pembahasannya Penerapannya pada transplantasi inti Atau cloning bahasa kitanya Atau nanti, terakhir nanti kita akan kaji Pembahasan di bioteknologi modern ini Ini adalah tentang kultur jaringan Baik Penerapan pertama Pada bioteknologi modern itu Ada yang namanya rekayasa genetik Atau cangkok gen Kita akan membahasnya Baik Untuk rekayasa genetik Atau cangkok gen Saat ini Dia pembuatannya Atau rekayasa genetik ini Penerapannya itu sudah diterapkan Pada konsep-konsep Bagaimana pembuatan hormon insulin Untuk penderita diabetes melitus Jadi, bagi orang-orang yang mengalami diabetes melitus Dalam hal ini dia Kegagalan produksi insulin di dalam tubuhnya Maka rekayasa genetik ini Menjadi solusi bagi mereka Nah, seperti apa tekniknya? Tekniknya seperti ini Oke Yang pertama Ketika seseorang Akan dicangkok yang namanya Gen insulin Gen penghasil insulin Tentu yang ada di sel-sel pankreas Maka tahap pertama adalah Dalam rekayasa genetik ini Tahap pertama itu Kita mesti menggunakan sebuah faktor Faktor itu apa? Pembawa Siapa yang membawa Yang membawa di dalam rekayasa genetik ini adalah Faktor pembawanya itu adalah Plasmid yang ada di dalam bakteri Seperti yang kita ketahui bahwa Materi genetik di dalam bakteri itu kan ada dua Satu adalah materi genetik Kromosom yang ada di nukleoid Dia tersebar acak-acakan di tengah Tapi dia terkonsentrasi di nukleoid Bukan nukleus Yang satu lagi adalah Ada materi genetik yang bentuknya membulat Nah, inilah yang dimanfaatkan Atau namanya plasmid inilah yang dimanfaatkan Sebagai faktor yang nantinya digunakan untuk Sebagai pembawa gen yang kita ingin perbanyak Nah, itu tahap pertama Tahap pertama ini perlu diketahui bahwa Faktornya yaitu plasmid Kita mesti melakukan proses isolasi Nanti kita akan isolasi plasmid yang ada di dalam bakterinya Nah, yang jadi pertanyaan Bakteri apa yang dipakai untuk rekayasa genetik? Nah, bakteri-bakteri yang digunakan itu Kebanyakan bakteri yang sudah mengenal tubuh manusia Siapa? Biasanya Escherichia coli Itu adalah tahap pertama Nah, setelah melakukan proses isolasi plasmid pada sel bakteri ini Maka tahap kedua adalah isolasi gen yang diinginkan Sebab dalam hal ini adalah untuk mengobati penyakit diabetes militus Tentu isolasi gen yang diinginkan tentu adalah Sel-sel yang memiliki gen penghasil insulin Siapa dia? Yaitu pasti selnya Itu adalah sel pankreas Jadi, gen di dalam sel pankreas ini Kita isolasi juga DNA-nya Kita isolasi juga Tentu yang menghasilkan sudah diidentifikasi bahwa DNA ini, gen ini Dia mampu menghasilkan hormon insulin Nah, setelah kita isolasi plasmid Setelah kita isolasi gen yang diinginkan dalam hal ini adalah gen penghasil insulin Maka, tahap selanjutnya adalah tahap restriksi bekerja Kita membutuhkan suatu enzim Enzim ini namanya restriksi endonuklease Yang berperan memotong plasmid Plasmid nanti dipotong oleh enzim ini Untuk apa dipotong? Sehingga plasmid ini terbuka Yang nantinya, DNA yang kita inginkan Yang diperkirakan dapat menghasilkan insulin ini Dapat memasuki rantainya plasmid Jadi, digabungkan nanti Nah, setelah dipotong Selanjutnya, kita perlu Menyisipkan gen ke dalam plasmid Jadi, gennya kita sisipkan ke dalam plasmid Setelah gennya disisipkan ke dalam plasmid Misalkan ini gennya Sudah disisipkan ke dalam plasmid Setelah disisipkan Maka, kita memerlukan enzim yang kedua Yaitu namanya ligase Ligase ini berperan merekatkan Jadi, sebagai lem Menyatukan antara plasmid dengan gen yang kita isolasi Dengan gen yang kita inginkan Supaya menempel, menyatu Nah, itu dia Setelah menyatu plasmid Dengan siapa namanya Dengan gen yang diinginkan Tahap selanjutnya adalah Plasmid yang sudah disisipkan gen itu Lalu dimasukkan kembali ke dalam sel bakteri Ya, dimasukkan kembali Tentu berarti Bakteri tersebut Mengandung plasmid yang telah disisipkan Gen yang kita inginkan Ya Nah, tahap selanjutnya Setelah disisipkan Maka, dengan sendirinya Bakteri ini akan melakukan proses perbanyakan sel Ketika sel membelah menjadi dua Otomatis gen yang diinginkan juga jadi dua Membelah jadi empat Maka gen yang diinginkan pun jadi ada empat Dan seterusnya Sehingga sel bakteri makin banyak Di sana pun mengandung gen yang kita inginkan juga banyak Artinya tahap terakhir adalah Perbanyakan gen yang diinginkan ketika sel bakteri membelah secara alamnya Nah, setelah itu Nanti gennya kita ambil kembali Plasmid di dalam bakterinya kita ambil kembali Kita potong lagi Kita ambil lagi gen yang telah disisipkannya Lalu gen yang telah disisipkannya tersebut Nanti kita bisa masukkan ke dalam pankreas Pada orang-orang yang berkelainan hormon insulin Nah, gen tersebut Diharapkan nanti setelah menyisip pada pankreas Seseorang yang menderita diabetes melitus Diharapkan orang tersebut mampu menghasilkan hormon secara alamiah kembali Gitu, ya tujuannya seperti itu Oke Nanti aplikasinya bisa juga pada tumbuhan Misalkan tumbuhan ingin bagus, dominan Juga bisa direkayasa genetik Oke, seperti itu Itu yang pertama Yang kedua Kita akan membahas tentang bagaimana penerapan bioteknologi modern Pada antibody monoklonal Oke, nah Berbicara antibody monoklonal Maka konsep utamanya adalah Antibody ini dia antibody yang sama jenisnya Dan berespon terhadap satu gen saja Namanya juga kan monoklonal Antibody ini berarti dia yang spesifik terhadap salah satu Hanya spesifik terhadap satu Atau berespon terhadap satu antigen yang ada di dalam tubuh kita Kalau misalkan ada yang masuk Artinya spesifik terhadap satu antigen Antibody monoklonal ini dia dapat diproduksi Dengan cara apa? Dengan cara sebuah proses fusi Atau penyatuan Penyatuan siapa? Penyatuan antara sel Sel-sel penghasil antibody tentunya Apa sel penghasil antibody dalam tubuh kita? Berarti memerlukan yang namanya sel Sel B Sel B ini berarti dia dibutuhkan Untuk apa? Untuk menghasilkan antibody Nanti digabungkan sel B ini dengan apa? Dengan sel-sel kanker Atau kita sebut sebagai sel-sel meiloma Yang sel-sel yang nantinya akan membentuk sel kanker Digabungkan, dipusikan Prosesnya bagaimana? Nanti kita akan lihat Oke Nah, yang menjadi catatan penting sebelum kita lihat prosesnya Adalah bahwa Antibody monoklonal ini Satu, dia menggunakan sel-sel meiloma Memerlukan itu Nah, terus dia memperlukan sel-sel penghasil antibody Sel liposid Liposidnya liposid B tentunya Terus, dia merupakan sebuah proses fusi sel Atau hibridoma Yang nantinya mampu memproduksi berupa antibody Antibodynya, dia spesifik terhadap satu jenis Antigen Oke, itu konsep utamanya Nah, ini dia prosesnya Contoh, misal Ketika seseorang misalkan ingin membentuk sebuah Apa namanya ya Membentuk sebuah sel antibody monoklonal Misalkan dia Sebuah contoh gitu ya Bahwa di sana mesti ada fusi Fusinya fusi apa? Fusi sel dengan sel Yang pertama tadi sudah disebutkan Bahwa harus ada isolasi sel liposid Misalkan ini adalah selnya Ini dia sel limpa Yang di dalamnya memang Salah satu jenisnya adalah sel liposid Sel B biasanya ya Oke, lalu dibutuhkan Misalkan sel-sel meola, meiloma Atau sel-sel cikal bakalnya kanker nanti Misalkan sudah kita siapkan Maka ini teorinya teori secara sederhana Kalau misalkan di lab tentu menggunakan alat-alat yang lebih rumit Tapi konsep sederhananya seperti ini Nah, sel penghasil antibody ini selanjutnya nanti akan digabungkan dengan sel-sel meiloma Yang nantinya setelah penggabungan ini Dia diharapkan bisa fusi secara-secara maksimal Nah, secara fusi secara maksimal ini artinya apa? Benar-benar terjadi persatuan antara sel-sel penghasil antibody dengan sel-sel meiloma Kalau terjadi penggabungan, maka dia misalkan yang ini Sel-sel yang telah menjadi penggabungan ini Nantinya dia mengakibatkan sel tersebut disebut sebagai sel hibridoma Yang nantinya sel tersebut ketika kita isolasi Lalu kita perbanyak Sel ini dia mampu menghasilkan antibody-antibody yang kita inginkan Tentu Berarti antibody yang dihasilkan ini dia khusus Berarti untuk sel-sel penghancur Sel-sel meiloma Atau sel-sel kanker Dalam hal ini Nah, nanti penerapannya itu seperti itu Kedepan bisa saja Orang yang berpenyakit kanker itu sekarang sudah tidak risikan lagi Artinya ditemukan nih tekniknya Hanya teknik ini masih terus dikembangkan Sehingga belum sampai ke tarap bagaimana antibody ini benar-benar murni dihasilkan Sehingga orang yang berpenyakit kanker bisa terobati Jadi masih terus dikembangkan Mudah-mudahan penelitian-penelitian lebih lanjutnya bisa menghasilkan produk yang memang diinginkan Nah, penelitian ke depan juga bukan hanya menghasilkan antibody monoklonal Mungkin bisa saja menghasilkan sebuah antibody Dimana antibody-nya berarti antibody poliklonal Banyak antigen yang dikenali Mungkin saja ke depan seperti itu Sebab saat ini saja teknologinya sudah ditemukan untuk antibody monoklonal Yang sedang terus dikembangkan Ini dia catatan secara sederhananya Tentunya kalau aplikasi di lapangannya sangat-sangat rumit Menyatukan dua sel ini saja tidak semudah apa yang dikatakan Pasti menemukan banyak kegagalan-kegagalan Baik, itu yang kedua Yang ketiga adalah mengenai cloning Ini yang terkenal Cloning ini masyarakat terkenal dengan namanya domba Domba doli yang pernah terkenal Ini adalah proses bagaimana pengambilan inti sel Oleh suatu jarum Dimana jarumnya itu super-super mikro Sangat-sangat kecil Yang hanya bisa dilihat juga oleh mikroskop elektron Baik, bagaimana prosesnya Yang pertama Ketika kita berbicara cloning Maka cloning ini atau transplantasi ini Dia adalah prosesnya itu Dia mencangkaukan inti sel Nah Inti sel yang dicangkaukan ini Dari mana? Dari suatu individu pada sel telur tentunya Pada suatu individu pada sel telur Yang bertujuan untuk apa? Yang nantinya Itu ya Tujuannya itu dia untuk membentuk Suatu organisme duplikat Berarti kalau berbicara dia duplikat Mesti sama Anak yang nantinya akan dilahirkan Maka itulah yang disebut sebagai Konsep dari cloning Anak yang dihasilkan itu pasti sama Nah tekniknya ini dia Teknik cloning ini Telah sukses dicobakan Jadi orang yang pertama kalinya itu Ada mencobakannya itu Nama yang terkenalnya itu adalah Ian Walmut Dan Kate Campbell Dari Roslind Institute Mereka bekerjasama Melakukan sebuah percobaan Yang sekarang ini dikenal dengan nama cloning Gitu ya Oke sip Nah dari percobaan mereka itu Dari 277 kali percobaan yang mereka Apa namanya Lakukan tentang cloning ini Tentang pencangkokan inti ini Gitu ya Ternyata menghasilkan 13 kehamilan Atau kebuntingan Yang mereka cobakan itu pada domba Nah 13 kebuntingan pada domba itu Dan hanya satu yang berhasil lahir Dari 13 Apa namanya Domba yang sedang hamil Gitu ya Atau budding Ternyata dari 13 itu Satu yang berhasil Dilahirkan Yaitu pada tahun 1996 1996 Bulannya bulan Juli Yang dikenal yang saat ini Yang terkenal adalah dombanya tersebut Diberi nama Namanya domba doli Gitu ya Ternyata percobaannya tidak semudah Yang kita bayangkan Mereka saja Sampai 277 kali percobaan Gitu ya Ternyata hanya satu Yang memang berhasilnya Nah tekniknya seperti ini Gitu ya Nah yang pertama Mereka menyiapkan Sel telur yang Inti selnya tentu sudah diambil Sudah dikeluarkan Yang kedua Menyiapkan sel somatis dewasa Yang juga inti selnya Ditarik Tetapi Kalau yang Inti sel telur Kalau sel telur Kita butuhkan selnya Intinya dibuang Tapi kalau sel somatis Kita membutuhkan inti selnya Selnya yang dibuang Kebalikan Nah nanti Inti sel dari sel somatis ini Dia nanti akan dimasukkan Kemana Akan dimasukkan Kedalam sel telur Sel telur ini Kan tadinya N Intinya ya Sekarang dimasukkan Inti dari sel somatis Sel somatis itu kan 2N Ketika dimasukkan inti Dari sel somatis Maka Membran dari sel telur ini Dia Merespon Merespon bagaimana Oh seolah-olah Saya telah terfertilisasi Gitu ya Akibatnya Nanti dia dikultur Untuk apa Nanti dia akan Membelas secara otomatis Akan membentuk Sebuah Proembrio Gitu ya Yang memang Bermula ya tentu Akan jadi zigot Morula Blastula Nah di tahapan Blastula ini Nanti Blastosis Dia akan ditanam Pada induk Induk walinya Ditanam Di induk walinya Nantinya induk walinya Dia akan bunting Atau akan hamil Nanti dia akan melahirkan Dimana domba kloning Itu akan ada Nah dia Wajahnya Atau memang Sel-selnya Ujung rambut Sampai ujung kakinya Dia akan sama Dekat inti dari sel somatis Yang dibawa Dari mana Gitu ya Gitu Nah Untuk persiapan selanjutnya Bisa juga Sel-sel proembrio ini Dikultur menjadi Stem cell Nah stem cell ini Nanti dia Diinduksi Supaya menjadi Sel-sel yang Terdiferensiasi Sesara khusus Nanti sel-sel stem cell ini Juga Dari teknologi ini Dapat dimanfaatkan Untuk terapi Untuk memperbaiki Jaringan-jaringan Pada orang Misalkan pada manusia Yang memang Berkelainan Misalkan ada Kelainan darah Maka bisa digantikan Dari stem cell ini Memang teknologinya Banyak Terus dikembangkan Tentang stem cell ini Seperti itu Konsep dari Cloning Jadi hasil dari Cloning ini Tentu Dia Persis sama Duplikat dari Induk Di mana sel somatis Yang kita ambil Masalahnya Adalah Kenapa Cloning itu Tidak boleh Pada manusia Ingat sama kalian Bahwa ketika kita Mengambil Salsomatis Pada suatu Induk Misalkan yang Usianya 50 tahun Maka anaknya Yang nantinya Dilahirkan Memang masih Bayi Tapi dia Mengandung Kromosom Mengandung Apa namanya Gen-gen Yang memang Akan sama Dekat di mana Induknya Di bawah Usianya Jadi misalkan Bayi Tapi dia Mengandung Kromosom Yang memang Lama Yang sudah lama Akibat Biasanya rentan Terhadap mutasi Jadi Cloning pada manusia Memang berbahaya Tidak boleh Dan ini Doma Dolypen Dia tidak sampai Hidup Lama Dia ternyata Hanya beberapa tahun Dia meninggal Baik itu Tentang Cloning Terus Selanjutnya Tentang Kultur jaringan Terakhir Yang sering diterapkan Pada bioteknologi Poderan Itu adalah Mengenai Kultur jaringan Baik Ini dia Gambar Mengenai Sekilas Tentang Kultur jaringan Sederhananya Sebelum nanti Konsepnya Saya tampilkan Kita mengambil Salah satu Bagian jaringan Dari Tumbuhan Terserah Apapun Mau akarnya Batangnya Daunnya Sedikit buahnya Apapun lah Bagian dari tumbuhan Itu bagiannya Kita jadikan Sebagai kultur Nanti Jaringan ini Dia akan Tumbuh Tentu pada medium Yang telah kita sesuaikan Apa mediumnya Nanti kita akan bahas Berupa agar-agar Yang memang Sudah diberi Nutrisi khusus Nantinya dia Akan membelah Sel-selnya Jadi tumbuhan Kecil muda Lalu kita tempel Lagi lah Pada tanah Nanti akan jadi 100% Sama juga dengan Induk yang Dari mana kita ambil Jadi kalau di hewan itu Ya sama seperti Cloning Hanya teknik Kultur jaringan ini Hanya pada Pada tumbuhan Jadi kalau di hewan Mungkin Atau di manusia Namanya cloning Oke Tekniknya sama Tapi memang Apa Konsepnya Mirip Tapi tidak sama Sebetulnya Oke Nah Konsepnya seperti ini Ketika kita berbicara Cloning Kultur jaringan Kultur jaringan itu Dia merupakan Bentuk perbanyakan Atau propagasi Apa yang diperbanyak Ya otomatis Tumbuhan Tetapi tumbuhan Yang diperbanyak Tidak secara seksual Atau dilakukan Yaitu secara vegetatif Dengan memanipulasi Jaringan somatik Tentunya Atau jaringan tubuh Tubuh-tumbuhan Terserah tadi Baik muakarnya Batangnya Daunnya Terserah Jaringan tubuhnya Nah Di dalam Kultur aseptik Berarti Bebas kuman Jadi harus Benar-benar steril Ketika tidak steril Maka Tidak akan jadi Biasanya Malah dijamuri Rusak Jaringannya Dengan lingkungan Terkontrol Jelas Ada lingkungan Khusus Yang mesti kita Buat Tidak sembarangan Nah Manfaat dari Kultur jaringan Apa? Banyak sekali Manfaatnya Salah satunya adalah Mendapatkan Bibitnya yang banyak Dalam waktu yang singkat Jadi Kalau kita nunggu Secara reproduksi seksual Kan nunggu berbuah Lalu bijinya kita ambil Lalu tanam lagi Alamak Tapi ketika Mengandalkan Kultur jaringan Nanti seseorang Dapat membuat Sebuah bibit Yang benar-benar Sangat banyak Bibitnya Dan bibit ini Bisa dihasilkan Dalam waktu yang singkat Itu dia Proses keunggulan Dari kultur jaringan Terus dia mendapatkan Tanaman dengan sifat Yang dikendalikan Maksudnya apa? Dimana kita mengambil Induknya Pasti induk yang diambil Kan yang dominan Berarti Anak yang nanti Yang akan dihasilkan Yang banyak itu Pasti seluruhnya Adalah dominan Nah itu yang bagus Di kultur jaringan Terus Mereka nanti akan Mendapatkan hasil Metabolisme Atau Metabolisme Sekunder Yang mempunyai Nilai ekonomis tinggi Dikarenakan Bibitnya diambil Dari induk yang dominan Tentu Bibit-bibit ini Nantinya Akan dominan Kembali Misalkan nanti Bisa Pembuatan resin Karet Zat-zat yang bermanfaat Untuk obat-obatan Dan lain-lain Banyak penerapannya Terus Penghematan waktu Waktunya jadi hemat Ruangnya juga hemat Dan tenaga yang digunakannya pun Sangat-sangat kecil Sedikit Jadi ini Keuntungannya Keuntungannya Jadi nanti Anak yang dihasilkannya Itu banyak sekali Dan seragam Dimana hidup yang kita ambil Misalkan dominan Dominan Semuanya Seragam Nah ini dia Istilah-istilah Yang mesti kalian tahu Ketika kalian akan Melakukan sebuah Kultur jaringan Yang pertama Istilahnya adalah Ada yang namanya Explan Explan itu adalah Bagian dari potongan Sel somatisnya Tumbuhan Baik akarnya Batang daun Yang akan kita kulturkan Itu namanya Explan Jadi bagian yang kita ambil Itu namanya Explan Explan nanti kita kulturkan Nanti explan akan berubah Menjadi kalus Kalus itu apa? Bagian jaringan yang tumbuh Tentu dari explan Menjadi masa sel Yang belum terdiferensiasi Artinya Explan tadi nanti akan tumbuh Sel-selnya Menjadi masa-masa sel Banyak sel Yang belum terdiferensiasi Itu dia akan jadi apa? Belum terdiferensiasi Nah selanjutnya Nanti Kalus ini Kalau sudah terdiferensiasi Maka dia akan jadi Planlet Nanti terdiferensiasi Itu maksudnya apa? Nanti akan ada bagian Masa sel yang akan Membentuk akar Batang Daun Dan sebagainya Maka hal tersebut Akan berubah menjadi Planlet Atau tumbuhan kecil Tapi utuh Gitu ya Nah nanti Planlet ini Lalu kita tumbuhkan Misalkan di medium tanah Nanti akan tumbuh Dengan sendirinya Nah perlu diketahui Bahwa Kenapa tumbuhan Mampu melangsungkan Konsep-konsep Seperti Kultur jaringan ini Seti Bisa tumbuh Gitu ya Dengan menggunakan Kultur jaringan ini Sebab setiap sel Di dalam Tumbuh Tumbuhnya itu Setiap sel Dalam tubuh-tumbuh Haja itu Mereka Sel-selnya Punya sifat Yang namanya Totipotensi Nah ini yang Tidak dimiliki oleh Sel hewan Nah Totipotensi inilah Yang memungkinkan Setiap jaringan Pada tumbuhan Membentuk Satu Individu Utuh Gitu Gitu ya Jaringannya ini Dia memiliki Sifat totipotensi Misalkan Ujung akar Batang Meristem sekunder Atau kambium Yang setiap jaringannya Itu mampu Mempunyai Sifat totipotensi Dimana Sel tersebut Jaringan tersebut Mampu berkembang Menjadi satu Individu utuh Kebayang Kalau manusia Memiliki totipotensi Kita potong sedikit Jaringan Misalkan Di tangan Eh besoknya Jadi individu Gitu ya Jadi seperti kalian Nah itu yang Tidak dimiliki oleh Jaringan hewan Ini hanya untuk Jaringan tumbuhan Ya Aplikasinya seperti ini Oke Pertama Kita akan Ngambil Explan dulu Misalkan ini Pada wortel Ini pada akar Boleh Kita ambil sedikit Jaringan-jaringannya Setelah jaringannya Kita ambil Ini Explan Namanya Lalu kita tumbuhkan Pada medium agar-agar Yang telah dinutrisi Tentunya ya Telah dinutrisi Ada nutrisinya Setelah itu Nanti Explan ini Dia akan membentuk Massa cell Nanti membelah Membelah-membelah Ini massa cellnya Atau kita sebut Sebagai kalus Kalus ini Belum terdiferensiasi Jadi ketika kalus Terdiferensiasi Maka dia Akan membentuk Platlet Itu ya Tumbuhan utuh Tumbuhan utuh Nanti kita akan Tanamlah di medium tanah Nantinya akan menjadi Apa yang kita Kulturkan Kalau ini wortel Yaudah Akan jadi wortel kembali Gitu ya Gitu Jadi keuntungannya Nanti bibirnya banyak Terus hasilnya banyak Dan seragam Dan dominan Itu dia keuntungan Dari kultur jaringan Seperti itu Sudah beres Bioteknologi Modern Kajiannya Sudah kita selesaikan Artinya Bioteknologi Yang menyangkut Pembagian dua konsep Baik konvensional Maupun Modern Sudah kita selesaikan Mudah-mudahan Bisa dipahami Terima kasih Atas segala perhatiannya Mohon maaf Atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton